Media Malaysia semuanya bola menyoroti duel Jody Amat vs Lele Messi. Apakah itu pertanda? Timnas Indonesia bakal menggila hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Untuk diketahui, Timnas Indonesia bakal bersuah Argentina dalam rangka FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu digelar satu kali di Stadion Utama Gelora Bungkano, Jakarta pada Senin 11 Juni 2023. Melawan Timnas Indonesia, Argentina dipastikan membawa skuad terbaiknya. Bahkan Tim Tenggo membawa pemain bintangnya ke Jakarta, termasuk Lele Messi. Hal itu menyita perhatian publik sepak bola dunia. Terlebih salah satu back timnas Indonesia, Jody Amat, memiliki pengalaman berduel dengan Lele Messi. Sekedar informasi, sebelum resmi gabung Johor Dalur Taksim di Malaysia, back 31 tahun itu sudah melalang buahna di Liga Espanyol. Ia pernah membela Espanyol, Raul Betis, hingga Rayo Falecano. Tak pelat duel Jody Amat vs Lele Messi, mendapat sorotan lebih. Dalam satu laporan semuanya bola, media asal Malaysia itu membuat hata lain jika Jody Amat berpeluang berdua lagi dengan Lele Messi. Jody Amat kembali memiliki peluang untuk bayangi Lele Messi, tulis semuanya bola. Dalam laporannya, semuanya bola menyoroti do Jody Amat vs Lele Messi ketika laga Rayo Falecano vs Barcelona pada 2019 silam. Di pertandingan itu, Rayo Falecano memang menelan kekalahan 1-3 dari Barcelona. Namun Jody Amat punya peran penting di pertandingan tersebut. Ia menempel ketat Lele Messi di lapangan. Jody Amat, yang sebelum itu pernah beraksi di Liga Liga bersama Rayo Falecano, pernah berdua dengan Lele Messi yang mewakili Barcelona pada tahun 2019. Tulis laporan semuanya bola. Semuanya bola tampak tak sabar menaduel ulangan Jody Amat vs Lele Messi di lapangan. Berbekal pengalaman Jody Amat, semuanya bola meyakini pertahanan timnas Indonesia cukup kuat menahan gempuran Lele Messi dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!